Halo semua, kembali lagi di Maxxen07 bersama dengan saya Daryl dan hari ini saya akan review mobil BMW E36 320i ini guys mobilnya Oke guys, jadi itu dia tadi penampilan dari BMW E36 320i ya guys nah, di motor ini dulu sama orang yang punya itu udah di upgrade jadi racing guys makanya udah banyak perubahan dari mobil ini gitu guys nah, salah satunya tuh yang diganti sama omnya itu pelaknya pelaknya standarnya dia itu ring 15 tapi sekarang diganti jadi ring 18 nah guys, dan mesinnya itu udah di upgrade nah, sebenarnya kita pengen lihat nih, kalau gitu langsung aja kita buka ya lalu, kita buka dulu nih let's go, let's go, kita buka udah di upgrade jadi racing coba ya guys oh, susah banget ini, gak tau apa belum kebuka juga ini coba, Udom coba, Udom gak bisa keras wah guys, masih gak bisa guys, gak tau guys sebenarnya ini sebenarnya pengen banget ini guys, menunjukkan ke kalian itu selalu udah di upgrade jadi racing gitu ya, ya suwer, keras gak bisa guys kalau gitu, kita lihat yang lainnya dulu deh semoga nanti bisa kebuka ya oke, kita lihat nih dari ininya sih, dia apa namanya oh iya, saya lupa gak tau ini tuh BMW nya itu dia versi yang limit edition guys jadi ada sedikit keunggulan-unggulan nya contohnya di bagian bumper dan tuh bumpernya bongannya ada lagi gitu jadi, luarnya segitu dulu aja kita lihat sekarang kita lihat bagian dalamnya coba kita lihat ada apa aja di dalam sini oke guys kita lihat nah ini enak banget nih uh untuk kita nyetir di depan tuh dia enak guys rebar banget kaki apalagi nah ini nih, kalau tambahannya dia udah panel wood maksudnya udah kayu-kayu gitu nah guys, disini dia udah racing nya satu yang tadi yang bilang tadi, harus jadi racing ada airbag nya oke dan untuk power window nya di tengah-tengah buat power window semuanya ini empat-empat nya ada disini semua dan dia itu apa namanya gigi itu pakai Matic nih kita lihat disini dia racing nya kayak biasa BMW biasa nah ada tulisan limited ya guys disitu kan guys karena ini limit edition guys nah guys walaupun ini transmisi nya itu Matic tapi kata orang yang punya mobil ini ya guys itu mobil katanya kencang banget guys nah kalian ngasih kan kalau BMW itu kan yang jago nya itu kan yang versi manual nya nah ini Matic kencang karena yang tadi saya bilang mesin nya itu sudah di upgrade jadi mesin racing makanya itu kencang banget guys mobil ya oke guys kalian tuh aku pengen banget ngeliat apa namanya tuh mesin nya guys tapi setelah tadi kita cek tuh ada kali 5 menit kita ngecek ternyata tali kap itu putus jadi nanti pengen kita bawa ke bengkel dulu buat di apa namanya buat dibatuhin lagi biar kita bisa lihat pesin nya oke dan kita lihat disini nih di dalam sini tuh lumayan luas buat orang yang di depan dan belakang kayaknya luas juga sih buat yang tingginya 170an ini lumayan guys coba nih lumayan sih gak terlalu sempit juga nah guys ini tuh di jok nya udah kulit ya dan menurut saya mobil BMW yang ini ini termasuk lumayan sempit gak terlalu luas gitu ya jadi kayaknya kayak padat banget gitu enggak gak terlalu sama-sama mobil Eropa-Eropa yang lainnya guys ini tuh lah padat banget semuanya kita lihat bagian belakangnya kita masuk let's go yup aduh lumayan sih guys ini buat yang tingginya 170 cm kayak saya nih emang sempit guys lumayan sempit tapi enaknya itu dia ini kaki saya gak mentok gitu gak terlalu mentok banget masih lumayan lah ada berapa cm lah ini ada gak nyamanya segini ya menurut saya sih enak nyaman banget dan nah ini nih di tengah sini ada yang buat pegangan tangan dan gak hanya buat pegangan tangan doang guys disini nih ada tarikan ini bisa ditarik lagi kebayangkan mobilnya itu BMW yang lalu udah kepikiran gitu kalau misalnya orang pengen naruh bawaan gitu kan bisa buat naruh minuman minuman apa gitu kayak buat naruh barang-barang kecil sih ini nah gak kebayang gitu kan mobil jaman dulu aja orang udah kepikiran gitu buat naruh gini-ginian jadi kalau bisa gini kita ini bisa buat 2 orang aja disini gak mungkin jadi buat 3 orang karena ada gini aneh paling anak kecil doang oke guys dari belakang tadi kita beralih ke yang paling belakang lagi di bagian belakang ini itu dia ada tambahan spoiler karena buat racingnya ya dan kita lihat nih kita ke bagasi sekarang oh ya ini ada tambahan lagi pemper di bawahnya itu karena limit edition kita buka nih bagasinya oh satu iya kita buka iya nah disini ada kunci-kunci kunci-kunci lalu setelah lihat nih lengkap apa apa nggak ya setelah kayak sini udah lama bukanya eh bisa aku buka nah ya disini kuncinya cuma ada segini doang si sinyal lagi udah hilang bagasinya lumayan gede lah bisa cukup buat taruh berapa ya 2 koper lah yang ukurannya segini nih yang ukurannya segini buat taruh 2 koper sebelumnya maaf ya guys ini ada banyak barang guys jadi ini barang-barang punya orang yang punya ini kenapa uploadnya nah dibawah sini ada ban serep buka dulu nih nah ya ini ada ban serepnya dibawah oke nah guys di sebelah sini tuh ada tempat buat aki coba lihat sini nih nah ini tuh buat aki guys nah tuh akinya tuh gede juga kan oke kita tutup nah itu aja dari tempat buat taruh aki kita tutup dulu ya oke guys oke guys jadi itu dia untuk review BMW E36 320i kita kali ini jadi kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di klik tombol like comment and subscribe subscribe bye